Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon lankawidu jengan katur panjenengan sedoyo. Terima kasih kepada semua yang telah menuangkan waktu menekan tombol subscribe dan berkomentar dengan sopan. Saya berharap kita dapat berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan juga berbagi pandangan mengenai materi yang akan kita bahas. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mencari tanda-tanda atau pertanda yang dapat memberi petunjuk tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kepercayaan dan tradisi budaya seringkali memiliki pandangan unik mengenai tanda-tanda ini. Dalam budaya Jawa, terdapat keyakinan lama yang mengaitkan tanda-tanda tertentu dengan datangnya rejeki atau keberuntungan. Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi tanda-tanda yang dianggap sebagai pertanda seseorang akan ketiban rejeki menurut kepercayaan Jawa. 1. Burung atau kupu-kupu masuk ke dalam rumah Salah satu tanda yang paling populer adalah ketika ada burung atau kupu-kupu masuk ke dalam rumah tanpa ada alasan yang jelas. Ini dianggap sebagai momen yang istimewa dan penuh makna. Dalam pandangan ini, burung dan kupu-kupu adalah makhluk yang memiliki hubungan erat dengan alam dan dunia spiritual sehingga kehadiran mereka di dalam rumah dianggap sebagai suatu pesan atau tanda. Pandangan ini tidak muncul begitu saja, namun hasil dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kitab-kitab primbon Jawa, mitologi, dan cerita-cerita lama menjadi sumber referensi yang penting dalam memahami tanda ini. Para tetua dan orang pintar setempat juga seringkali menjadi penjaga pengetahuan ini dan mereka sering berperan sebagai sumber referensi yang penting dalam menginterpretasi tanda ini. Bagaimana kita bisa menginterpretasi tanda ini secara praktis dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk memahaminya adalah dengan melihat jenis burung atau kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah. Beberapa jenis burung atau kupu-kupu mungkin memiliki makna yang berbeda dalam kepercayaan Jawa. Selain itu, juga perlu memperhatikan lokasi dan waktu kejadian. Misalnya, burung yang masuk ke dalam rumah pada waktu yang berbeda dapat memiliki makna yang berbeda pula. Seperti kata pepatah Jawa, O ulip iku urup, urup iku rupo, yang berarti, Hidup itu seperti api, api itu seperti kepompong. Kita perlu menjaga keseimbangan dengan alam dan makhluk-makhluk di sekitar kita. Analogi praktisnya, ketika burung atau kupu-kupu masuk ke dalam rumah, kita dapat menganggapnya sebagai pengingat untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Sebuah pesan untuk menjalani hidup dengan hati yang terbuka dan menerima rejeki dengan tulus. Dengan memahami tanda ini, kita dapat merenungkan bagaimana alam dan kepercayaan, kita dapat memberikan pandangan unik tentang hidup dan rejeki yang akan datang. Dua, kejatuhan kotoran cicak atau burung. Tanda selanjutnya yang sering dianggap sebagai pertanda akan datangnya rejeki dalam kepercayaan Jawa adalah kejatuhan kotoran cicak atau burung. Saat kotoran tersebut jatuh pada seseorang, hal ini dianggap sebagai pesan dari alam atau dunia spiritual yang perlu diperhatikan. Kepercayaan ini juga memiliki akar dalam warisan budaya Jawa yang kaya. Kitab-kitab primbon, mitologi, dan tradisi lisan telah membentuk pandangan ini. Dalam primbon Jawa, ada aturan dan panduan khusus yang menghubungkan jenis kotoran dan makhluk yang mengeluarkannya dengan arti tertentu. Cara tradisional untuk mengartikan tanda ini adalah dengan memperhatikan jenis kotoran yang jatuh dan pada siapa kotoran itu jatuh. Sebagai contoh, kotoran cicak yang jatuh ke tangan seseorang dapat dianggap sebagai pertanda baik, sementara kotoran burung yang jatuh ke kepala seseorang mungkin memiliki arti yang berbeda. Seperti kata bijak Jawa, laku loro, lanang-lanwadon, podo tangan tetap pada podo, yang berarti perbuatan baik dan buruk, laki-laki dan perempuan sama-sama berada dalam genggaman tangan. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan kita dalam merespons tanda-tanda alam dapat memengaruhi nasib dan rejeki kita. Ketika menghadapi kejatuhan kotoran cicak atau burung, kita dapat merenungkan tindakan dan sikap kita dalam menghadapi situasi tersebut. Mungkin ini adalah waktu untuk bersyukur atau introspeksi diri. Dengan menjaga keseimbangan antara tindakan dan reaksi kita terhadap tanda-tanda alam, kita dapat mencapai harmoni dengan alam dan membuka pintu untuk rejeki yang lebih baik. Tiga, mimpi melihat langit, bulan, atau matahari. Tanda berikutnya yang sering dianggap sebagai pertanda rejeki dalam kepercayaan Jawa adalah mimpi melihat langit, bulan, atau matahari. Mimpi ini dianggap memiliki makna mendalam, karena unsur-unsur alam ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan budaya Jawa. Mimpi ini sering dianggap sebagai pesan dari alam atau dunia spiritual yang harus diperhatikan. Mimpi-mimpi ini sering memiliki makna yang kompleks dan beragam, tergantung pada konteks mimpi dan unsur-unsur yang muncul di dalamnya. Dalam menganalisis mimpi melihat langit, bulan, atau matahari dalam konteks kepercayaan Jawa, penting untuk memperhatikan detail-detail tertentu dalam mimpi tersebut. Misalnya, warna, perasaan, atau keadaan langit, bulan, atau matahari dapat memberikan petunjuk tentang makna mimpi tersebut. Selain itu, penting untuk memperhatikan perasaan dan pengalaman yang dirasakan selama mimpi, karena hal ini juga bisa mempengaruhi interpretasi. Di sini saya tidak akan memaparkan contoh spesifiknya. Seperti kata bijak Jawa, awasa wiswasa, tahu wis tahu, malah ketemu tempe, yang berarti, apapun yang sudah berlangsung, yang sudah diketahui, jangan malah menjadi bahan omongan. Hal ini mengingatkan kita untuk menjaga rahasia dan tidak selalu berbicara tentang apa yang kita lihat atau alami dalam mimpi kepada orang lain. Ketika kita mengalami mimpi seperti ini, kita dapat merenungkan makna dan pesan yang terkandung di dalamnya secara pribadi. Mimpi ini mungkin menjadi inspirasi atau petunjuk untuk mengambil tindakan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan merespons mimpi ini dengan bijak, kita dapat mengharapkan rejeki dan keberuntungan dalam perjalanan hidup kita. Bab 4. Mimpi menangkap ikan mas, burung elang, atau bayi laki-laki Tanda selanjutnya yang sering dianggap sebagai pertanda rejeki dalam kepercayaan Jawa adalah mimpi menangkap ikan mas, melihat burung elang, atau menggendong bayi laki-laki. Ketiga mimpi ini dianggap memiliki makna yang mendalam karena melibatkan unsur-unsur yang memiliki simbolisme dalam budaya Jawa. Ikan mas, burung elang, dan bayi laki-laki masing-masing memiliki makna khusus dalam konteks tanda-tanda ini. Misalnya, ikan mas dalam mimpi sering dihubungkan dengan simbol kekayaan dan kelimpahan. Melihat burung elang dianggap sebagai simbol kekuatan dan kemakmuran. Menggendong bayi laki-laki mungkin dianggap sebagai pertanda kelahiran kembali atau pertumbuhan yang subur dalam kehidupan. Ini berbanding terbalik ketika bermimpi menggendong bayi perempuan yang sering diartikan akan mendapatkan penyakit. Analogi praktisnya adalah ketika kita mengalami mimpi seperti ini, kita dapat mempertimbangkan bagaimana makna dan pesan dari mimpi tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mimpi ini adalah panggilan untuk mengejar tujuan kehidupan yang lebih besar atau untuk menjadi lebih bijaksana dalam mengelola kekayaan dan sumber daya yang kita miliki. Dengan merenungkan dan mengambil tindakan yang sesuai, kita dapat menghadirkan rejeki dalam bentuk yang lebih berarti dalam hidup kita. 5. Memakai baju terbalik Terjadi ketika seseorang tanpa sengaja memakai baju terbalik dan dia sudah berpergian kemana-mana dengan keadaan baju yang tidak benar. Ini dianggap sebagai pesan yang mengandung makna tertentu dalam kehidupan seseorang. Memakai baju terbalik secara tidak sengaja dianggap sebagai tanda bahwa rejeki sedang mendekat. Namun, hal ini tidak berlaku ketika kita sengaja membalik baju atau memakai desain yang memang terbalik. Orang tua atau tetua di komunitas sering menjadi sumber pengetahuan dan memberikan petunjuk tentang makna tanda ini. Cara tradisional untuk menginterpretasi tanda ini adalah dengan memperhatikan sejumlah faktor, termasuk jenis baju yang terbalik, waktu atau keadaan saat memakainya, dan perasaan yang dirasakan oleh individu tersebut. Misalnya, jika seseorang tanpa sengaja memakai baju terbalik saat akan melakukan hal yang penting dalam kehidupannya, tanda ini bisa dianggap sebagai pertanda baik. Namun, jika memakai baju terbalik tidak disengaja, namun tidak ada perasaan penting dalam kehidupan yang terkait, maka tanda ini mungkin tidak memiliki makna khusus. Petua kuno dalam hal ini mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan tindakan dan kesempatan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata bijak Jawa, Kita tidak akan tahu keberuntungan jika kita tidak bersyukur. Ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang datang dalam hidup kita, bahkan jika itu terlihat sebagai hal kecil. Analogi praktisnya adalah, Ketika kita menghadapi situasi seperti memakai baju terbalik tanpa sengaja, kita dapat mengambil momen ini sebagai peluang untuk merenungkan, bagaimana kita dapat membuka diri terhadap perubahan dan kesempatan yang mungkin datang dalam hidup kita. Mungkin ini adalah waktu untuk menjalani hari dengan optimisme dan keberanian, dan siap menerima rezeki yang mungkin datang dalam bentuk yang tak terduga. 6. Kedutan Tangan Kanan Tanda terakhir yang sering dianggap sebagai pertanda rezeki dalam kepercayaan Jawa adalah kedutan tangan kanan. Ketika tangan kanan mengalami kedutan tanpa alasan yang jelas, hal ini dianggap sebagai pesan atau tanda akan datangnya rezeki. Kedutan tangan ini sering dilihat sebagai pertanda positif dalam budaya Jawa. Dalam merespons kedutan tangan kanan sebagai indikasi rezeki adalah dengan memahami jenis dan lokasi kedutan tersebut. Dalam tradisi Jawa, kedutan pada tangan kanan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada bagian tangan yang mengalami kedutan. Misalnya, kedutan pada bagian telapak tangan kanan dapat diartikan sebagai tanda akan datangnya rezeki berupa uang atau keberuntungan finansial. Panduan lain mungkin mencakup menjaga sikap positif dan membuka diri terhadap peluang yang mungkin muncul dalam hidup. Ketika tangan kanan kita mengalami kedutan, kita dapat memandangnya sebagai sinyal positif untuk bersiap menerima rezeki yang mungkin datang dalam hidup kita. Ini adalah waktu yang tepat untuk fokus pada upaya produktif, menjalani hidup dengan semangat yang tinggi, dan bersiap untuk mengambil peluang yang muncul di sepanjang perjalanan kita. Dengan cara ini, kita dapat merespons tanda ini dengan positif dan membuka pintu untuk rezeki yang lebih besar dalam hidup. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan Matur Sembah Nuun atas perhatian dan partisipasinya jika ada kesalahan Kulo Nyun Agunging Samudera Pangaksami. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!